Targetkan mendapatkan suara lebih dari 60 ribu suara, Muhammad Indrawan Husairi akan maju ke DPR RI Dapil Jambi dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKP pada pemilu 2024 mendatang. Pria kelahiran Olak Kemang seberang kota Jambi ini membawa tagline dari pesantren membangun Jambi. Satu lagi santri pondok pesantren Asad Olak Kemang yang membanggakan provinsi Jambi. Setelah diketahui anggota DPR RI Hasan Basri Agus yang merupakan alumni pondok pesantren Asad. Bakal calon anggota DPR RI Muhammad Indrawan Husairi juga akan melenggang ke DPR RI Dapil Jambi dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKP pada pemilu 2024 mendatang. Bertarung memperobotkan kursi DPR RI, pria kelahiran Olak Kemang seberang kota Jambi ini berharap bisa lebih memajukan pondok pesantren dan membuktikan bahwa alumni pondok pesantren bisa lebih membangun Jambi. Indrawan Husairi mengaku dirinya memiliki basic dan keluarga yang besar dari pesantren Asad Seberang Olak Kemang. Menurutnya hari ini banyak lembaga-lembaga pendidikan dipelosok dalam bentuk pesantren sehingga menurutnya pondok pesantren sudah harus menjadi agent of change. Indrawan menambahkan anggota fraksi PKB di DPR RI sudah mendorong terbitnya undang-undang pesantren. Namun hingga saat ini implementasi di lapangan dalam bentuk perda belum maksimal sehingga dirinya akan terus mengusahakan agar undang-undang itu bisa diberlakukan. Dengan adanya undang-undang tersebut, sistem pesantren itu bisa diterapkan dengan baik. Mengingat saat ini pengaruh digitalisasi cukup luas dampaknya. Indrawan menuturkan hingga saat ini dirinya sudah mulai melakukan sosialisasi. Bahkan sosialisasi ini telah dilakukan sejak awal Januari. Dirinya juga mengaku telah meminta izin kepada kakak kelasnya Hasan Basri Agus agar mencalonkan diri di DPR RI. Hal ini juga disambut baik oleh anggota DPR RI tersebut. Indrawan mengaku saat ini dirinya telah banyak melakukan pelatihan kepada masyarakat di kawasan tempat tinggalnya. Seperti barista, servis handphone, menjahit untuk kaum ibu-ibu. Dan hal ini berguna untuk meminimalisir agar angka kejahatan serta pengangguran di Jambi dapat berkurang. Konsen saya terhadap kepemudaan. Kepemudaan misalnya kemarin saya dengan teman-teman di PWG Masa Bajambi mengadakan talk show, ngobrol pintar waktu itu di Kesiko Kape. Itu salah satu upaya untuk menggaet pemilik muda. Terus hari ini saya banyak melakukan hadir di acara-acara keakrapan mahasiswa baru di banyak universitas. Terus juga hadir di tengah komunitas-komunitas kelompok baik itu ormas kepemudaan maupun ormas kemahasiswaan. Bentuk-bentuk konkret yang saya lakukan di pemuda itu selain dalam bentuk mensosialisasikan diri, ya kita bekerja sama untuk mengadakan paket-paket pelatihan peningkatan skill pemuda itu sendiri.